Halo guys, nama gue Hendry Ali, biasa gue udah panggil Ali. Hari ini gue lagi di IKEA bareng sama Dea sama Ken. Di video kali ini gue pengen cerita soal video kamera gue. Video kamera gue ini namanya itu adalah Lumix G7. Kameranya ini sebenernya keluaran tahun 2014... ...which is kalau misalnya sekarang umurnya udah 8 tahun. Jadi kamera ini cukup tua ya, umurnya ya. Karena kamera ini cukup tua, jadi waktu tahun 2019 gue belinya harganya cukup murah. Yaitu sekitar Rp 7 jutaan udah dapet lensa 14-42mm. Cuman karena kamera ini bukan kamera yang terbaru, teknologinya juga bukan yang terbaru. Ada beberapa fitur yang dari kamera ini yang sebenernya udah gak begitu up to date. Salah satunya adalah autofocusnya. Kadang si autofocusnya tuh suka hunting gitu. Walaupun muka gue ada di depan dan di tengah framingnya gitu. Cuman kalau dari gue sendiri sebenernya kamera ini udah cukup banget untuk bikin konten video... ...atau konten-konten yang sebenernya yang ujung-ujungnya cuma buat sosial media... ...Youtube, Instagram, Facebook, dan lain-lainnya itu. Jadi so far sebenernya kamera ini udah berfungsi dengan baik untuk kebutuhan gue sekarang ini. Waktu pertama kamera ini keluar di tahun 2014, salah satu marketing yang digencarin banget dari kamera ini adalah fitur 4K-nya. Jadi, waktu dulu tuh kamera ini di tahun 2014 tuh kamera Lumix G7 ini adalah salah satu kamera yang bisa 4K gitu. Salah satu kamera awal-awal gitu ya, kamera mirrorless yang awal-awal bisa shooting 4K. Cuman ketika pertama kali gue coba vlogging pake 4K-nya, jadi semuanya... ...itu tuh prosesor dan tenaga dari si kameranya ini semuanya di alokasi cuma buat nangkep 4K-nya itu. Jadi, yang dikorbankan itu adalah autofocus-nya. Setiap gue mau coba pake 4K, autofocus-nya luar biasa jelek. Daripada gue pake 4K dan ujung-ujungnya ngaco gitu ya, autofocus-nya. Mendingan gue pake 1080, yang ini sebenernya memang udah cukup untuk sosial media. Oh iya, sebelum gue lupa, jadi ampli dari kamera ini udah bagus banget. Jadi, tinggal gue colok mic yang memang lebih proper kayak Rode VideoMicro ini. Dan menurut gue hasil akhirnya itu udah bagus banget. Ya, paling gue tweak-twick sedikit gitu audionya supaya lebih jelas lagi gitu suaranya. Tapi so far gue puas banget sama hasil audio yang dihasilkan oleh kamera ini. Jadi, ada satu lagi fitur dari kamera ini yang beberapa kali gue suka pake adalah fitur slow motion-nya. Jadi, misalkan standar tuh 25 fps gitu ya. Nah, di kamera ini gue bisa pake shoot 50 fps, which is cuma 2x slow motion. Tapi menurut gue 2x slow motion itu udah cukup untuk kebutuhan gue. Gue nggak butuh lebih. Kalau memang gue butuh lebih, gue bisa switch ke iPhone 8 Plus gue yang bisa sampe 240 fps. Tapi menurut gue, gue jarang banget sih untuk pake slow motion selama itu. Satu lagi sebelum gue lupa, kamera ini dilengkapin sama swivel LCD screen. Jadi, kita bisa atur screennya itu mau selfie atau kita mau dari angle-angle yang aneh-aneh gitu. Kita masih bisa gitu. Dari segala fitur yang gue suka dari kamera ini, ada beberapa kekurangan yang sebenernya bukan dari fitur kameranya. Tapi menurut gue kekurangannya itu adalah dari brand kameranya sendiri. Jadi, di Indonesia itu atau bahkan di dunia gitu kan, lebih terkenal kamera-kamera yang mereknya tuh Canon atau Sony gitu kan. Nikon udah mulai turun gitu. Walaupun sekarang masih banyak yang pake juga sih. Cuman, kalau misalkan dibandingin dengan brand kamera lainnya, Lumix ini salah satu brand yang namanya tuh agak di paling bawah gitu. Jadi, nggak begitu banyak orang yang pake dan nggak begitu banyak orang yang tau gitu. Jadi, yang tau soal brand kamera Lumix ini biasanya cuman orang-orang yang memang ngerti dengan kameranya, ngerti dengan brand-brandnya Lumix dan ngerti cara pake kamera Lumix-nya itu kayak gimana gitu. Yang gue nggak suka dari brand Lumix ini adalah kita kalau misalkan mau service kameranya di Indonesia itu agak susah. Jadi, gue pernah di kamera ini sebenernya ada bagian sensor yang sebenernya ada kotornya gitu. Gue udah coba bersihin, ternyata nggak bisa. Pas gue cek, ternyata si debunya itu ada di antara anti-aliasing filter dan sensornya gitu. Jadi, kayak di bagian tengah-tengahnya yang gue nggak bisa ambil sembarangan gitu. Jadi, kita harus bongkar si kameranya. Cuman, waktu gue tanya ke tukang service yang third party ya, bukan yang resmi, mereka juga bilang kalau misalkan mau dibetulin bener-bener bongkarnya itu tuh bener-bener harus sampe ngerusakin salah satu partnya gitu. Dan kalau misalkan partnya sampe rusak, kita harus indent spare partnya dan itu bisa lama banget. Biayanya kurang lebih 2 sampe almost 3 juta mungkin. Jadi, gue lihat ya nggak worth it aja gitu. Gue beli kamera ini 7 juta, eh taunya gue harus service kameranya kurang lebih seharga setengah dari kameranya ini. Menurut gue nggak worth it banget. Walaupun kamera ini banyak kekurangannya, tapi gue merasa kamera ini balik lagi yang tadi gue bilang di awal, kamera ini udah cukup banget untuk gue untuk bikin konten gitu. Konten untuk bisnis gue ataupun untuk konten untuk diri gue sendiri. Jadi, kamera itu tuh cuma hanya sebuah alat. Kalau kalian mikirin soal alatnya gitu dibanding kalian mikirin soal konten yang kalian mau bikin, itu bukan pemikiran yang benar gitu. Yang lebih penting itu adalah konten-konten yang kalian bisa bikin dari kameranya ini. Tujuannya kan bukan kalian dapat kamera yang terbagus, tapi tujuannya adalah bikin konten yang bagus dengan alat yang seadanya. Terima kasih telah menonton!